Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa keberhasilan Persib menaih juara 1 dalam Liga 1 2023-2024 disambut ratusan ribu bobotoh di area gedung sate kota Bandung pada Sabtu 1 Juni 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin pun berharap para bobotoh tetap menjaga kondusivitas kota Bandung khususnya. Ratusan ribu bobotoh memenuhi jalan depan gedung sate kota Bandung dan lapangan gasibu untuk menyambut kedatangan para pemain Persib yang telah berhasil meraih juara 1 dalam Liga 1 2023-2024 setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 di bangkalan. PJ Gubernur Jawa Barat bersama Kapolda Jawa Barat Pangdam 3 Silewangi, Ketua DPRD Jawa Barat, PJ Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Luarraga Jawa Barat, juga Manajer Persib menyambut kedatangan tim Persib di gedung sate. Pawai dan arak-arakan pemain serta Piala Liga 1 mewarnai kegiatan tersebut. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengucapkan selamat atas keberhasilan Persib. Tak lupa B. pun berharap agar para bobotoh tetap menjaga kondusivitas kota Bandung. Hal tersebut diungkapkannya karena mengetahui kasus perusahaan mobil berplat B oleh bobotoh pada Jumat 31 Mei 2024. Kita rayakan kemenangan Persib dengan tertib ya. Udah saya sampaikan, jangan ganggu lagi. Tunjukkan doang kita bobotoh yang tertib, bobotoh yang terbaik. Tidak hanya jumlah, tapi juga kita menjaga keamanan dan juga kita tidak perlu berusaha lagi. Piala nanti dipajang di sini. Piala kan punya Persib ya. Mereka tidak PT ya. Jadi itu hak semua memilih Persib. Jadi tidak akan kita taruh di Pemprov. Itu milik mereka. Karena mereka sudah profesional, sudah menjadi PT. Jadi itu milik mereka. Jadi cukup pegang aja berat. Bay juga mengatakan kemenangan tersebut berkat kedisiplinan para pemain dalam berlatih, kejeniusan Bojan Hodak dan dukungan para bobotoh. Tapi diharapkannya para bobotoh tetap tertib, sportif dan menjaga kondusivitas Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV. Jawa Barat, Bandung TV. Biarat, Bandung TV.